Hai teman-teman, video kali ini gue akan share garapan testnet, ini blockchain baru, namanya adalah IAX Network dan IAX Network ini tuh dia pake teknologinya Cosmos SDK ya, jadi layer 1 tapi kelebihan dia juga, dia bisa terkoneksi dengan EVM blockchain, yang artinya bisa ke Ethereum dan blockchain-blockchain lainnya jadi kurang lebih seperti itu, nah sebenernya IAX Network ini tuh bisa dibilang masih sepi banget gue juga gak sengaja nemu ini, ini bisa dibilang kayak hidden gem gitu loh kalau kalian lihat twitternya pun masih dikit banget, yang follow cuma 621 doang, bayangin sedikit sekali dan disini dia juga baru update testnetnya itu belum lama ini jadi kalau kita lihat, bridge-nya pun baru dikeluarin tanggal 31 Januari gitu ya dan kalau gue cek, ini juga block scout selaku developer yang membuat berbagai explorer untuk berbagai blockchain itu ada nge-tweet dia juga gitu loh kayak ngucapin selamat, kalau si IAX ini udah launching pake block scout kayak gitu ya sebenernya penting gak penting sih gitu ya, kalau untuk block scout ya tapi disini yang jelas tujuan gue adalah kita nge-garap se-early mungkin ya, kita menemukan se-early mungkin sama kayak video gue terkait berachain ya, waktu itu gue ada upload terkait tutorial garap berachain tapi ternyata itu ketika gue share masih early, masih sedikit orangnya nge-garap nah terus pas kesini, ke pertengahan ya, mulai ke arah kesini itu berachain mulai hype dan banyak yang minta request padahal dulu udah gue pernah bahas, jadi mungkin dia itu baru subscribe atau baru lihat gitu ya videonya ya jadi tujuan gue early itu supaya kita bisa menjadi penggarap pertama atau penggarap awal yang otomatis cepat karena masih sepi ya, tidak seribet yang sekarang orang-orang nge-claim faucet berachain susah banget kalau dulu kita di awal-awal udah gampang gitu ya terus juga kelebihannya adalah nantinya ketika ada next update harapannya kita sebagai early contributor bisa dapet reward yang jauh lebih besar kayak gitu nah sekedar info juga, IAX ini dia kelebihannya dia proof of stake consensus yang artinya kecepatan transaksi dan biaya jaringan jauh lebih murah daripada POE terus juga karena dia bisa ke EVM, artinya dia bisa bidireksional ke ERC20 dan ya, nantinya kita akan coba untuk nge-bridge-nya nah, garapannya belum terlalu banyak ya cuma kita claim faucet dan tes transaksi saran gue kalian silahkan join ke twitternya, discord, dan lain-lain kita bantu ramein, kita bantu semangatin developernya buat launching produknya nanti ya cuma gue belum tau ini kapan akan mainnet, kemungkinan akan masih lama cuma nggak ada salahnya kita early aja kayak tadi gue bilang gitu nah, pertama kali, apa yang harus kita lakukan untuk nge-garap testnet-nya? yang pertama, udah pasti kalian wajib punya wallet metamask karena dia support EVM, artinya segala macam transaksinya itu menggunakan wallet metamask nah, kita butuhnya apa? kita butuhnya adalah jaringan Goerly testnet dan kalian harus punya namanya Ethereum Goerly nah, disini gue punya 75 Goerly ETH kalau kalian nggak punya, dapetinnya gimana? kalian bisa claim dari faucet, link-nya akan gue taruh semua di deskripsi video ya, gue tulis Goerly faucet gitu ya, ada dua yang akan gue kasih yang pertama adalah Alcemi ya, dimana Alcemi ini kan harus punya akun Alcemi biasanya kalau teman-teman itu yang baru, kesulitan untuk registrasi akun Alcemi gitu ya tapi kalau kalian udah punya, kalian nggak registrasi dan wajib punya 0,001 Ethereum di wallet Ethereum kalian supaya bisa nge-claim faucet-nya nah, ini kan tinggal kelarin CAPTCHA setelah kalian registrasi akun Alcemi dan login terus kan tinggal masukin wallet address kalian gitu ya, kalau udah, kalian klik tombol send me Ethereum dan kalian akan dapet sekitar 0,02 Goerly ETH nah, ini contoh gue udah claim tadi 3 jam sebelumnya lalu selanjutnya ada namanya Quick Note nah, Quick Note ini juga sama kalian wajib punya 0,001 ETH di Ethereum MyNet lalu kalian tinggal connect aja ke wallet kalian pastikan di jaring Goerly nanti otomatis dia keisi Ethereum terus pilih Goerly terus kan tinggal klik continue nah, nanti otomatis kalian akan diminta untuk nge-tweet atau kalau nggak mau nge-tweet, kalian bisa langsung no thanks kalian akan dapet 0,05 ETH kalau nge-tweet dapet 0,01, beda di situ klik no thanks lalu kalian akan dapet 0,05 Ethereum ya, nanti dia akan bisa di-claim setiap 12 jam sekali nah, ini tadi gue udah claim jadi gue harus nunggu 12 jam kemudian kayak gitu nah, jadi saran gue adalah faucet seperti ini tuh kalian claim kalau bisa tiap hari tujuannya buat apa? tujuannya ketika nanti ada testnet yang lain kalian udah siap, udah tinggal pake kayak gitu oke, next tab selanjutnya adalah kalian buka namanya iaxscan.com ini expollernya nanti linknya akan gue taruh di deskripsi ya terus, kalau udah kalian klik bagian bawah cari logo metamask ya add iax testnet kalian klik di sini nah, ketika kalian klik nanti otomatis metamask kalian itu akan diminta menambahkan jaringan iax testnet kayak gitu ya kalau kalian klik oke nanti otomatis metamask kalian akan ditambahkan jaringan iax testnet ya ya, jadi udah nambah nih jaringan testnetnya terus tab selanjutnya apa? tab selanjutnya adalah kalian claim faucet dengan cara kalian ke atas lagi ya klik tombol faucet di sini terus masukkan wallet address metamask kalian seperti ini klik get coin nantinya di metamask kalian akan bertambah iax-nya nah, ini kita butuhkan untuk jaringan karena nantinya dia punya coin sendiri dan coin itu akan digunakan sebagai jaringannya dia kayak gitu nah, ini kalian claim aja kalian bisa claim ini berkali-kali ya dia bisa di claim berkali-kali jadi nggak cuma sekali bagusnya di situ kelebihannya cuma gue nggak tahu nanti ketika udah pertengahan udah mulai rame apakah semuda itu atau tidak gitu ya nah, terus kalau kalian udah punya iax-nya di wallet kalian nah, ini udah bertambah ya 3,9 tab selanjutnya adalah kita butuh yang namanya USDC nah, ini kita balik lagi ke Goerly ya, kita balikin dulu ke jaringan Goerly terus kalian buka namanya Uniswap ya, linknya akan gue taruh di deskripsi video juga ya nah, di sini kita akan nge-swap Goerly ETH ke USDC nah, caranya gimana kalau kalian connect di sini ya connect ke Uniswap Testnet-nya di sini pastikan jaringan yang Goerly ya kalian klik terus kalian ke UP-nya itu ETH U-receive-nya ini kita masukin USDC nah, di sini USDC-nya itu khusus jadi kalian harus masukin address-nya atau kontrak-nya nah, kayak gini ya kalian masukin seperti ini belakangnya 37F nanti gue akan taruh di deskripsi video kalian tinggal copy aja lalu kalian klik di sini understand nah, di sini udah ada kalian swipe misalnya 0,01 gitu ya kita swipe dulu nah, ini kan dapatnya banyak USDC-nya ya nah, kalian klik swipe confirm swipe lalu kalian tinggal eksekusi di metamask-nya nah, seperti ini nah, swipe submit ya ini artinya USDC-nya sudah masukkan tinggal tambahkan aja di metamask kalian import token masukin token kontrak-nya next import maka nantinya USDC-nya kalian akan bertambah ya jadi kayak gitu buat dapetin token USDC-nya nah, ini udah masuk ya kalian bisa lihat 342 ribu sekian banyak banget gitu loh nah, next selanjutnya kalian ke bridge ya, kalian klik aja link-nya di deskripsi video gue akan taruh di situ tampilannya seperti ini ya, bridge terus, kalau udah kalian pilih jaringannya goerly dulu gitu loh kalian pilih jaringan goerly disini karena kan di iax-nya belum ada USDC kita pindahkan dulu dari goerly ke iax-testnet ya, kita kirim nah, disini otomatis balance kalian akan bertambah nah, ini gue refresh dulu harusnya udah bertambah nah, gini ya pilihnya USDC aja terus kalian masukin jumlahnya bebas terserah kalian misalnya 10 terus klik transfer approve terus di metamask kalian silahkan kalian eksekusi aja disini ya kalian masukin next ini kalian nah, ini biasanya kok kalau transaksi Ethereum lama biar cepat gimana biar cepat tipsnya adalah kalian klik tombol yang disini ya, kelihatan ini yang ada gambar pensilnya kalian pilih yang agresif yang gambar King Kong nah, terus kalian approve nah, ini biasanya transaksi kita akan lebih cepat tereksekusi dibandingkan kalau kita langsung okein nah, ini kita tunggu sebentar kalian bisa lihat ya ini pending ini harusnya tinggal butuh beberapa detik doang gitu loh ya kalau pengen lebih cepat lagi gimana? kalian klik tombol speed up terus kalian submit kayak gitu itu bisa lebih cepat transaksinya nah, ini udah berhasil ya approve USDC spending cap nah, ini kita balik lagi ke bridge-nya ya terus kalian klik lagi disini tengahnya ya terus kalian nanti tinggal di metamask-nya ditransaksikan lagi aja seperti ini nah, nanti di metamask-nya akan muncul transaksi untuk send to kosmos nah, karena dia pakai SDK jadi dia akan kirim ke kosmos gitu ya jadi kalian tinggal oke-in aja nah, ini kita close nah, ini balance-nya akan berkurang kan, misalnya USDC-nya sudah berkurang ya nah, tab selanjutnya adalah kita bridge balik kita kirim balik gitu loh ya, kalian bisa lihat muncul tulisan di atas 10 USDC token send to AIAX testnet nah, ini kalian bisa kirim balik dari AIAX ke GUERLY caranya gimana? caranya kita tinggal ganti jaringannya ya, kan tinggal ganti ganti jaringannya balik ke jaringan AIAX atau kalian klik disini pilih AIAX testnet nanti otomatis metamask-nya akan diminta ke jaringan AIAX gitu ya nah, disini sudah muncul ini ada saldo USDC yang ada di jaringan AIAX punya gua yaitu 43 nah, ini kalian tinggal kirim balik aja gitu loh kalian kirim balik misalnya 1 USDC kalian kirim balik lakuin sampai kalau bisa 50 atau 100 kali ya sebanyak mungkin lah intinya kayak gitu kalian lakuin aja tujuannya buat apa? tujuan untuk menambah jumlah transaksi ya menambah jumlah transaksi di jaringan AIAX testnet jadi ini kalian kirim-kirim balik terus aja ya berkali-kali kayak gitu nah, tahap selanjutnya ini yang paling gua suka ya yaitu nge-deploy ya nah, biasanya kalau kalian nanya kok tujuannya buat kita bikin token sama NFT itu apa? kenapa harus nge-deploy? gitu ya pertama tujuannya untuk meningkatkan interaksi smart contract ya di wallet kita ke blockchain testnetnya yang kedua kita belajar jadinya gimana caranya bikin token gimana caranya bikin NFT jadi kita tahu bahwa token itu sebenarnya bikinnya gampang banget semua orang tuh bisa bikin gitu loh ya itu yang pengen gua ajarin dan ya, balik lagi experience yang kita gak pernah dapatkan di tempat lain gitu ya jadi disini gua akan ajarin kan pake third web ya seperti biasa caranya sama kalau kalian nonton video gue yang sebelumnya kalau belum ya nonton aja lagi klik di play contract linknya akan gua taruh di deskripsi video juga ya kalian konek dulu ke metamask kalian pastinya terus di play contract lalu kalian disini pilih yang token NFT ya sorry popular terus token ini kalau kita mau bikin token kalau kalian pengen bikin NFT kalian ke bagian NFT pilih yang open edition ERC71 atau NFT collection bebas semuanya bisa cuma beda cara pakenya doang sebenarnya ya nah ini gua ajarin yang token aja nanti NFT akan explore sendiri klik token terus klik deploy now nah disini kan masukin nama tokennya aja bebas misalnya UNEP AJAX gitu ya terus YAYAX misalnya ini description kosongin aja atau terserah kosong gitu ya get default di klik nanti harusnya otomatis ke isi terus what address kan akan otomatis ke isi juga di bawah disini itu kan tambahkan jaringan AJAX testnet jadi kalau pertama kali itu kan tidak ada jaringan AJAX nya kalian klik aja disini klik add custom network ya terus kan masukin network name network ID chain ID yang sama dengan di metamask kalian tadi network name nya AJAX kalian masukin disini terus network chain ID nya kalian masukin yang ini kalian tinggal copy paste aja currency symbol nya AJAX gitu ya klik testnet RPC nya kalian masukin yang ini yang new RPC URL klik add network nanti kalau udah kalian klik tombol deploy ya seperti ini ya di bagian bawahnya ini gue pindahin dulu deploy nya ketutup kalian bisa lihat di bawah situ ya ada deploy terus kan tinggal di smart contract nya di confirm aja kayak gitu nah untuk pertama kali itu kalian sekitar kalau gak usah 4 kali confirm ya 4 atau 3 kali confirm di metamask nya gitu loh confirm sampai nanti muncul tampilan untuk ngelihat token nya nah ini gue akan confirm dulu seperti ini sampai dashboard nya kebuka gitu ya nah ini kita tunggu oke nah ini harusnya udah muncul nih nah kalau udah dia otomatis muncul dashboard seperti ini disini kontrak sudah deploy kalian bisa lihat yang kedua adalah kita bikin token atau minting token kalian klik token tab disini klik min kalian masukkan jumlah token nya ya misalnya 21 juta bebas klik min token lalu nanti di metamaskan akan tereksekusi klik tinggal confirm aja ya tinggal confirm nah ini kita tunggu sebentar sampai token nya jadi kalau token nya udah jadi kita bisa ngeburn atau ngebakar token nya gitu ya nah untuk ngebakar token nya nanti kalian tinggal klik tombol burn seperti ini nah ini token nya jadi kita burn gue akan masukin 1 juta klik burn token confirm nah ini untuk bikin token bikin NFT kan kalian lakuin nya sekali aja gak apa-apa gak perlu banyak-banyak intinya kita buat apa bikin aja gitu loh nah nanti kalau kalian mau memperbanyak transaksi itu kan bisa dari minting token atau minting burn minting burn itu bebas dengan token yang sama atau kalian bisa ngebridge kayak gitu kalian ngebridge untuk memperbanyak transaksi nah ini contoh kalau kalian pengen tau kalau gak salah transaksi gue ini sudah mencapai 60an kelihatannya dari mana kalian klik transaksi terakhir kalian disini ada nonch ya noncheck tulisannya nah ini jumlah transaksi kalian di suatu jaringan nah ini contoh di jaringan ini terset ini ternyata gue sudah sampai 86 kali transaksinya kayak gitu ya jadi itu kalian perbanyak aja ya sampai 100 atau berapa gitu loh nah ini gue bolak-balik kalian lihat ini gue kontrak deployment kontrak interaction berkali-kali gitu ya jadi buat memperbanyak transaksi di blockchain nya paling sampai sini dulu informasi terkait IAX silahkan kalian join komunitasnya kita pantau bareng-bareng perkembangannya semoga dia bisa segera main net dan nantinya buat kita yang early adapter atau test net ini bisa dikasih reward oleh IAX harapannya sih seperti itu ya oke thank you so much kita ketemu lagi di next video sampai jumpa dan terima kasih dadah